Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara daftar aplikasi gate kontak. Nah langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Pertama, jika teman-teman belum menginstal aplikasi gate kontak di HP Android, silakan pergi ke Playstore, cari aplikasi gate kontak dan install aplikasi gate kontaknya. Ini adalah aplikasi gate kontaknya. Jika sudah menginstal, silakan langsung buka saja aplikasi gate kontak. Kemudian di sini silakan teman-teman baca kebijakan dan kegantuan layanan. Jika sudah, tekan tombol setuju dan lanjutkan. Kemudian tekan tombol mulai sekarang, Lalu tekan tombol lanjutkan. Nah di sini teman-teman ingin menggunakan aplikasi gate kontak sebagai kontak HP atau tetap memakai kontak HP bawaan. Nah di sini saya tetap pakai kontak HP bawaan. Lalu bisa ditekan batal. Nah di sini kita akan mendaftar gate kontak. Teman-teman bisa daftar melalui akun Google, akun Facebook, atau mendaftar di sini. Nah di sini saya mau daftar dengan akun Google, maka tekan login dengan Google. Nah di sini ada satu akun Google saya yang ada di HP ini. Maka silakan pilih akun Google kalian yang ingin didaftarkan di gate kontak. Nah di sini kita akan melakukan verifikasi. Teman-teman bisa melakukan verifikasi melalui WhatsApp atau melalui Telegram. Nah di sini saya mau verifikasi melalui WhatsApp saja. Pilih WhatsApp. Kemudian di sini tekan kirim. Nah ini dapat balasan, buka gate kontak aplikasi. Nah di sini ada linknya itu silakan ditekan. Nah ini nomor telepon telah di verifikasi. Ini adalah tawaran pelangganan gate kontak premium. Jika teman-teman ingin berlangganan, silakan berlangganan. Jika tidak silakan tekan X di pojok kanan atas ini. Nah di sini bisa teman-teman lihat ini adalah aplikasi gate kontak. Saya sudah berhasil mendaftar akun gate kontak. Ini akun gate kontak saya. Jadi demikian itulah video tutorial kali ini tentang cara daftar aplikasi gate kontak. Atau membuat akun gate kontak. Baiklah, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya di channel Nada Hero. Terima kasih.